Hai kode suaranya ya baru 16 bulan nomornya jir yakin demi Allah baru 16 bulan ini langsung masuk lalu masuk 7-7 tanpa kroto tanpa kroto umbaran di umbaran tiap hari di umbaran hari Sabtu hari Rabu dia masih di umbaran hari Kamis jadi kandang bulat tapi dia nggak dikerodong diablak diablak kebayang tiketnya 5 juta ada 20 juta tiketnya berani turun Insyaallah kalau misalkan saya ada rezekinya ada panjang umur sehat rontek sehat saya berani turun mantap fighter Anda fighter bener selagi burung berbicara fight di atas dengan burung kenapa kita harus aku hehehe bener nggak ambil jangan lupa subscribe channel Arena 24 like comment share kemana sih itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi gua ngiri banget hari ini sama bos al kebayang sampai maghrib lewat maghrib bersara kerajaan maghrib ini masih setiap menunggu ibu negara ibu negara hobi burung ya dan yang mau kita bicarakan yang mau kita oblong hari ini adalah burung muda koleksi Bang Al ya udah berapa lama Bang Al nih burung di saya dari takeover udah mau 6 bulan mau 6 bulan 6 bulan iya usianya tepatnya satu tahun 6 bulan 1 tahun 6 bulan udah ngacak-ngacak gantangan ini menarik ini menarik ini menarik ini menarik karena burung muda iya nggak gampang loh nggak gampang iya kan namanya siapa Rontek Rontek dan Bang Al ini ternyata membawa nama Brother Farm emangnya punya penangkaran ada niat sih Om Alhamdulillah amin 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 kita aminkan aja ya udah berapa sih koleksi murai yang moncar untuk murai jagoan pelapis kakaknya Rontek ada namanya Vale ringkau juga ringkau OBF ternakan dari bos Kiki Ares Iya Kiki Ares bulan depan baru perdana bulan depan tapi ini dunia Rontek yang kita kupas nih burung muda bisa berprestasi hari ini cuaca mendung iya hampir-hampir orang kadang lombak kayaknya tapi Alhamdulillah hari ini rame juga ya Alhamdulillah masuk berapa hari ini sempat sama empat empat-empat kelas utama empat terus yang seratus empat kenapa kok bisa empat kurang Hoki kurang kerja penjuninya curang nih berarti dan juga tadi lawannya juga bagus-bagus Om lawannya juga burung-burung lumayanlah burung-burung nasional juga ada tadi tapi pasti Rontek lagi nggak maksimal juga iya satu dia cuaca kayak gini dia nggak bisa Om susah ya susah adem banget banget cenderung dingin cenderung dingin cenderung jadi tenaganya agak berkurang dia burung panas soalnya dan kita hari ini ada di daerah Ranggan ya Jati Rangga ada spesial hari Sabtu Rontek masih bisa berprestasi di prestasi Rontek sebelumnya dia di PMM double winner ini gua denger-dengar double winner dan ditawar agak lumayan lumayan Alhamdulillah ngejual belum 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 mau gimana Oh emang kamu di jua kali ibu negaranya juga belum mau juga ibu iya kan tawaran berapa sih kemarin 150 tawarannya belum ibu negara belum mau dari Ronteknya juga belum mau lepas jadi ibu negara belum mau belum mau nya berapa bukan nominalnya si om mesnya emang nih burung belum lama juga di kita berapa bulan ya kan bisa aja ngeles karena ini satu belinya pakai uangnya ini dia gitu ibu negara jadi lalu tidur udah satu kan iya satu itu udah kemana-mana Udahlah di tempat di siapa aja jadi satu tapi yang paling menarik buat gue segini banget untuk menampilkan Rontek ini juga kan nggak mudah pastinya burung-muda yang pertama betul rahasianya apa ini penting sebenarnya rawatan Rontek itu gampang sih Om Culik dia hariannya di Umbaran hariannya di Umbaran hariannya di Umbaran jangkriknya 77 dia tanpa kroto tanpa kroto tanpa kroto tanpa kroto purnya yang biasa apa yang purnya boleh sebutin nggak mereka boleh lah nggak apa-apa purnya pur sirpi coklat 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 rendah ya sih cirpi topso itu terkenal rendah ya bukan bukan pur purnya harganya mahal hariannya jadi jangkrik 77 tanpa kroto tanpa kroto di Umbaran di Umbaran hari Umbaran tiap hari hari sabtu hari Rabu dia masih di Umbaran hari Kamis dari kandang bulet tapi dia nggak dikerodong diablak diablak aja karena dia over factor om dia factornya tinggi kalau dia dikerodong mainnya jadi agak ngarapi makanya jadi nakal nampar dia kalau Kamis tak min tiga ya iya Kamis dikandang bulet Jumat dikandang bulet Sabtunya dikandang bulet tapi dikerodong disangkar murai maksudnya kan? iya disangkar murai disangkar hariannya dia nih oh Sabtunya dikerodong kalau kita berangkat berangkat minggu? iya berapa lama nemuin settingan dia seperti ini? saya nemuin settingan ini waktu di abis dari piala rektor abis dari piala rektor saya di saya Umbar akhirnya saya main ke PMM ya abis dari piala rektor saya coba karena saya dapet masukan dari bapak saya juga bapak angkat saya juga coba ini burung main di Umbaran jadi harianya di Umbaran buat ngelepas karena di rektor dia masih ada galaknya om Culik masih nampar makanya saya Umbar jadi dari hari Kamis saya ditaruh dikandang bulet hariannya dia sampai Jumat sampai Sabtu saya keredong akhirnya ketemu di di PMM oh proses ya proses di PMM ketemu akhirnya mainnya udah satu titik ini termasuk burung udah tapi ada yang menarik informasinya kalau dia nggak mau main di kelas burung sayanya ya dengan gombong bukan sombong om bukan om Culik bukan kalau dapet masukan juga dari rekan-rekan juga ya kan ya sebenernya besoknya aja nggak apa-apa aja nggak apa-apa juga sih cuma yang bawa ini karena nggak ada saya kan juga kerja saya liburnya Sabtu Minggu tapi udah ketahuan settingannya bisa turun di kelas umum dewasa di lomba ya udah main lomba aja lah iya soalnya kalau ngiat volumenya mah kalau di latber malu kali ini bawa burung kualitas kayak gini kelas 50 ribu 30 ribu kali malu iya sebenernya malu buat kita buat buang-buang biranya juga nggak apa-apa sih pasti lah main, ada main di latbernya om pasti main cuman kalau lagi saya kerja mungkin anak-anak yang bawa paling istri saya yang bawa om paling istri saya yang bawa gendong gendong bawa naik motor naik motor sendiri iya emang gak punya anak bu ada tapi ditinggal sama nenek bu asmen gak gini ini menarik banget menarik banget menarik banget kedepannya mau lomba kemana nih target saya untuk turun di masterpiece iya ya target saya cuma saya karena kemarin belum sempat kebagian tiket terus saya juga kerja juga belum ada waktunya juga om culik makanya pokoknya target saya masterpiece target saya masterpiece sekarang memang barometer untuk burung-burung murai batuk khususnya ya di masterpiece iya ya kebayang tiketnya 1 juta brother kebayang tiketnya 5 juta ada yang 20 juta tiketnya berani turun Insyaallah kalau misalkan saya ada rezekinya ada panjang umur sehat rontek sehat saya berani turun wih mantap fighter anda fighter bener selagi burung berbicara fight di atas dengan burung kenapa kita harus takut hehehe bener gak om juli gua temen iya berarti lu yakin banget dong juri di masterpiece bener karena saya percaya saya setiap lomba saya gak pernah punya pikiran juri itu bermain jura pek saya bawa kualitas burung aja om saya percaya kualitas burung gak akan membohongi iya 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 lah kualitas burung gak juri juga gak akan berani membohongi apalagi 24G 36G ke pantau pasti ke pantau burung juri curang pasti ketau pasti ketau pasti ketau apalagi 24G risikan untuk juri bermain tapi nih rontek luar biasa 150 juta masih ditolak belanjanya berapa sih bongkar-bongkaran aja kalau untuk kalau untuk belanjanya rontek masih di angka masih di angka sebutin di bawah 50 lah 25 ketika beli burung 25 juta ini rontek kan udah punya modal loh karena 25 juta itu cukup mahal untuk burung katakanlah yang belum begitu berprestasi apa saat itu yang akhirnya Bang Al boyong rontek 25 juta saya suka sama rontek bukan karena dia apa ya dia punya karisma om karismanya bagus dia salah satu murai muda stabil di umum selama saya pegang sebelum dipegang kan kita gak tau kok bisa 25 juta ini beli burung ini di lapangan om posisinya satu-satu dia pantau lapangan sebenernya sih bukan gak niat pantau gak niat beli juga dia tugas posisinya tugas saya tiket juga melihatnya burung sesi pertama diturunin masuk dia cuman main memang agak nakal masih lepat ke jeruji dia ngomong itu burung bagus katanya ya udah kalau emang punya feeling disitu ya ambil oh tapi belum apa prestasinya ya cuma bakatnya karena di pemilik pertamanya baru di mainin di lapres minimal lapres dia minimal lapres dan ini cucunya dari guncang dari kotrianto iya guncang itu terkenal banget jadi dia ada indukannya memang menyebar kemana-mana ini tapi token lagunya gitu ternakan dari om ring Nafi Bahari Caringin Caringin ya ex APBN ex APBN sekarang ringnya ring apa? ring Nafi Bahari ring Nafi Bahari ex APBN gak diganti ini dari ring APBN ada? ada double ring dia mantap 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 bapaknya dia namanya Okem makin sayang dong ini bu gak dijual kayaknya memang ini sih satu masih panjang juga sih om iya usianya usianya masih panjang juga dan yang pasti ibuku terima kasih waktunya hari ini sama-sama ini da'ah semangat terus sama-sama om culik iya kan dan ini tuh liat tuh liat tuh liat tau dia lagi diomongin kalau Pak A ini buruk punya karis pak gua cukup banget jadi udah tidak bisa melihat nilai uang lagi kayaknya yang penting apa? rasa bahagia rasa seneng dulu ya kalau duit 150 juta sebentar kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini susah tau, tau, tau susah sampai ketemu lagi Bang Ah di Lomba-lomba selanjutnya dan semoga si Rontek ini prestasinya mas iya terima kasih om semangat ya semangat terus terus gini cerontek siap culik iceberg terus berpicau terima kasih 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 terima kasih